Harga ayam potong di kota Bandung mencapai Rp40.000 per kilogram. Pedagang maupun pembeli mengeluhkan harga daging ayam yang mahal tersebut. Harga ayam potong di pasar Kosambi, kota Bandung, Jawa Barat, naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan ini sudah berlangsung lebih dari sebulan, tepatnya sejak Hari Raya Idul Fitri lalu. Sementara di pasar Cihaur Gelis, harga ayam potong juga melonjak menjadi Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya berkisar di Rp35.000 per kilogram. Para pedagang mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan harga ayam. Mereka pun mengaku keberatan karena tingginya harga ayam membuat penjualan mereka menurun. Sehari paling juga 50 kiloan. Biasanya sampai dua kali lipat. Pada protes juga gak harganya mahal gitu? Pada protes? Naruhnya gimana gitu? Naruhnya ya, dia kan biasanya beli segitu, jadi segini gitu. Jadi berkurang. Jadi berkurang. Sama sepi pembeli juga. Berat banget, karena apa? Pembelinya juga kurang, kurang lah, 70 persen pembelinya hilangnya ya. Pada protes juga ya? Ya pada protes, kenapa ya mahal gitu. Semuanya mahal, iyalah. Sudah biasa, mau lebaran mungkin atau gimana lah. Pembelinya mah, kita mah gak tau lah dari sana yang mahal, jual mahal lagi. Kalau dia turun, turun lagi. Tidak hanya pedagang, kenaikan harga ayam juga dikeluhkan para pembeli. Seperti si Swanto misalnya. Ia yang sehari-hari berjualan ayam crispy, harus merogoh modal lebih banyak untuk berjualan. Akibatnya, keuntungan yang didapat sehari-hari pun berkurang. Hingga kini, ia mengaku belum berani menaikkan harga jual ayam crispy-nya karena takut kehilangan pelanggan. Belum ada, tapi sekiranya emang udah gak ketutup, ya pasti ada kenaikan, ada rencana gitu. Kalau udah harga ayam yang lebih banyak kini? Ya, udah gak ada keturun-turun, harganya pasti naik. Paling Rp800. Kalau untungnya, ya untungnya paling Rp200-an lah. Kalau dulu, sebelum harga ayam naik, bisa dapet berapa? Ya, bisa lah Rp300 gitu. Sari teh. Ya, ada kurang lah gitu teh. Dan untuk modal, nutupin modal gitu. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung mengatakan, kenaikan harga ayam potong dipengaruhi oleh berbagai faktor dari peternak yang sebagian besar berasal dari Ciamis. Diperkirakan, kenaikan harga ayam akan terjadi hingga satu bulan ke depan. Terutama kita juga ada cari informasi ke teman-teman distributor dan teman-teman peternak di sumbernya. Itu terjadi kenaikan harga pakan. Alasan utamanya itu. Alasan yang keduanya, karena memang stoknya itu berkurang disebabkan ada permintaan yang besar dari pemerintah juga dalam hal bantuan pangan begitu. Jadi, untuk ayam-ayam yang memang sudah cukup untuk dikonsumsi, itu banyak yang dikeluarkan. Jadi, sekarang stoknya itu masih stok-stok yang belum cukup umur untuk dipanen. Sebagai antisipasi naiknya harga ayam, DKPP Kota Bandung akan menggelar program pangan murah. Selain itu, DKPP juga terus melakukan sosialisasi mengenai pertanian perkotaan terintegrasi sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Laisa Nisa, Kahvijati, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih.